Mesir mengancam membatalkan perjanjian untuk menormalisasi hubungan. Langkah ini diambil dikarenakan masalah perpindahan warga Palestina ke Sinai. Kabar ini dilaporkan oleh surat kabar Israel Hayon mengutip sumber-sumber Mesir. Para pejabat di Mesir khawatir terhadap ratusan ribu warga Palestina yang melintasi Sinai dan tetap tinggal di sana. Oleh karena itu, ada penolakan untuk memperluas pertempuran ke Rafah dan pengendalian poros Philadelphia. Pemilangan jodh disebutkan, penyeberangan pengungsi Palestina dari Gaza ke Sinai akan membahayakan. Dikuti dari Al-Mayaden, Mesir dengan tegas menolak menyetujui masuknya pengungsi ke wilayahnya. Selain itu, Mesir menentang perluasan pertempuran di Rafah dan perebutan poros Philadelphia oleh Israel. Apabila ada salah seorang pengungsi Palestina yang lolos, maka perjanjian damai akan dibatalkan. Kembarahan Mesir berasal dari berbagai pernyataan Israel yang merekomendasikan pengungsiran warga Palestina dari Gaza sebagai solusi yang mungkin untuk masalah jalur Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!